Kisah ini bermula pada tahun 1975, di mana sebuah perayaan untuk menyambut malam tahun baru diadakan di sebuah hotel bernama Hotel Dante. Saat para tamu riuh menghitung mundur jam, seorang anak bernama Daniel malah mendapati jika kedua orang tuanya serta 10 tamu hotel meninggal dengan cara yang sungguh mengenaskan. Tapi anehnya, saat ia ditemukan oleh petugas hotel lewat CCTV, tiba-tiba para korban dihadapannya menghilang begitu saja, ditambah lorong hotel juga terlihat bersih seolah-olah tidak pernah ada kejadian apapun. Daniel lantas dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan perihal kejadian yang sebenarnya, namun dalam keterangannya, Daniel hanya berkata jika kedua orang tuanya serta 10 korban lain dibawa ke sebuah tempat yang Daniel sendiri tidak tahu di mana. Singkat cerita, Daniel akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Kisah pun berlanjut pada tahun 2023, di mana pesta penyambutan malam tahun baru akan kembali diadakan oleh manajemen Hotel Dante, yang kini sudah berganti nama menjadi Hotel Dantanu. Daniel yang sudah beranjak dewasa, juga telah bebas dari tahanan, ia pun terus berusaha memecahkan misteri kematian orang-orang tersebut, yang lalu menghilang dengan sendirinya, bahkan kejadian tersebut berulang setiap 12 tahun sekali sejak tahun 1975. Sin lalu berpindah pada seorang wanita bernama Goldie, yang tengah menjadi pembicara pada sebuah forum bagi para korban pecandu narkoboy dan miras. Goldie membagikan pengalamannya tentang bagaimana ia harus berjuang keras lepas dari narkoboy dan juga miras, tapi semua itu sudah berlalu dan kini Goldie sudah bekerja di bidang event organizer. Secara kebetulan, ia kini tengah menangani proyek yang diadakan oleh Hotel Dante. Sin pun berpindah pada Goldie yang tiba di Hotel Dantanu, kedatangannya adalah untuk mengecek persiapan untuk acara nanti malam. Di sana ia bertemu dengan Emit yang merupakan manajer Hotel Dantanu, Emit mengkritisi beberapa penataan properti yang menurutnya tidak pas jika ditempatkan di beberapa lokasi. Tiba-tiba saja, Daniel muncul dan menghampiri Emit. Tujuannya sangatlah jelas, yaitu untuk kembali mengingatkan Emit perihal kejadian tahun 75 yang bisa saja kembali terulang hari ini. Perdebatan sengit antara Emit dan Daniel pun terjadi. Daniel mencoba memperingatkan Emit jika malam tahun baru ini genap memasuki 48 tahun. Artinya, kejadian setiap 12 tahun sudah dipastikan akan kembali terulang. Emit yang tidak peduli dengan ucapan Daniel, lantas mengusirnya kembali ke kamar. Tapi sebelum Daniel pergi, ia memperingatkan Goldie akan bahaya yang mengintainya. Daniel juga berpesan agar Goldie segera keluar sebelum pukul 12 malam. Bingung, Goldie pun bertanya pada Emit kenapa Daniel bisa tinggal di hotel. Rupanya setelah kejadian 48 tahun silam, pengadilan memutuskan bahwa Daniel tinggal di hotel tapi hanya di lantai 12. Sin lalu berpindah pada seorang pria yang kebetulan hendak membetulkan banner di lantai atas. Saat akan membuka pintu, ia dikejutkan oleh sosok misterius yang ia lihat berada di banner. Sosok itu menyerahkan sebuah tiket VIP pada pria tersebut. Meskipun merasa aneh, akhirnya pekerja tersebut mengambil tiket itu dan buru-buru pergi karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dan tiba-tiba saja. Seorang detektif wanita datang menemui Goldie dan Emit untuk meminta keterangan atas peristiwa naas yang menimpa salah satu pekerja mereka. Menurutnya, sangatlah aneh jika pekerja itu tewas karena tergelincir. Ia berpendapat jika ada seseorang yang mendorongnya ke bawah. Emit pun ngotot jika itu sudah resiko pekerjaannya dan ia berani memperlihatkan CCTV jika itu dibutuhkan. Scene lalu berpindah pada detektif yang kini sudah tiba di depan kamar Daniel. Kebetulan Emit mengatakan perihal Daniel yang mungkin saja bisa dimintai keterangan karena ia tinggal di sana sendiri. Karena pintu kamar yang tak kunjung dibuka, petugas itu latas mencoba mencari keberadaan Daniel di lorong. Dan benar saja, ia menemukan Daniel duduk termenung menatap ke dinding. Meskipun terlihat aneh, detektif itu lantas menanyakan apakah Daniel melihat pekerja yang naik ke atap. Yang mana diketahui bernama Anderson. Tapi dengan tegas Daniel menjawab jika ia tidak memiliki akses untuk ke sana karena terkunci. Akhirnya, detektif memutuskan untuk pergi dan berpesan pada Daniel agar ia tidak kemana-mana. Cerita kembali berlanjut saat detektif memutar ulang salinan rekaman CCTV yang berhasil merekam detik-detik pekerja itu jatuh dari ketinggian. Ia pun menemukan kejanggalan saat video ia putar beberapa kali. Detektif itu mendapati bukti jika pekerja tersebut memang tewas karena didorong oleh seseorang. Ia lantas segera melaporkan hal itu pada atasannya dan menyebutkan nama Daniel yang kemungkinan adalah orang yang patut dicurigai. Ternyata atasannya itu sudah tidak asing dengan Daniel karena dulu ayahnya adalah orang yang menemukan Daniel kecil. Atasannya bercerita jika ayahnya menemukan Daniel berlumuran darah dengan membawa sebuah kapak serta mengklaim jika orang tuanya telah dibunuh. 12 tahun berlalu, polisi kembali menemukan Daniel dengan kondisi yang sama saat ia masih berusia 12 tahun. Daniel pun harus bolak-balik masuk ke lembaga pemasyarakatan karena dianggap mengalami trauma hebat atas kematian kedua orang tuanya. Tapi anehnya, sampai detik ini, polisi tidak menemukan bukti apapun untuk menahan Daniel karena mereka yang hilang sampai sekarang belum ditemukan. Usai mendengar cerita dari atasannya, sang detektif lalu menunjukkan hasil rekaman CCTV yang mungkin bisa menjawab teka-teki dari misteri hilangnya orang-orang di Hotel Dante. Anehnya, saat rekaman diputar ulang, potongan video yang tadi dilihat oleh detektif tiba-tiba saja hilang. Ia mencoba meyakinkan atasannya jika tadi ia melihat ada seseorang yang mendorong pekerja itu. Singkat cerita, atasan detektif meminta agar anak buahnya itu tidak lagi menangani kasus ini dan kembali menangani lalu lintas saja. Detektif Stoney yang masih penasaran, lantas datang ke rumah sakit untuk mencari tahu di mana jenasa Anderson dibawa. Namun, ia malah mendapati kabar jika jenasa Anderson tidak ditemukan dan entah dibawa kemana. Sementara itu, persiapan pesta malam tahun baru di hotel dan tenu masih terus digarap agar cepat selesai. Usai mengecek pekerjaan Goldie, Emmit lalu pamit untuk kembali ke ruangannya. Saat itulah, Daniel diam-diam mengikuti Emmit. Malamnya, para tamu mulai berdatangan memasuki hotel yang kemudian disambut oleh Goldie. Pesta yang dinantikan akhirnya berlangsung dengan sangat meriah. Diam-diam, Daniel menyusup masuk ke dalam pesta dan bergabung dengan para tamu. Nekat, ia mendatangi sepasang muda-mudi lalu mengatakan jika hotel tidak aman. Daniel bahkan menyuruh sejoli itu untuk segera pulang saja. Sayangnya, aksi Daniel ini diketahui oleh Goldie. Ia pun menarik Goldie untuk menjauh dari para tamu. Karena tidak ingin membuat keributan, Daniel akhirnya mengalah dan kembali. Ia memperingatkan Goldie untuk berhati-hati dengan apa yang akan terjadi malam ini. Senentara itu, dua wanita muda datang dengan cara menyusup sebagai pramu saji untuk ikut menikmati pesta malam tahun baru. Saat berhasil bergabung dengan para tamu, mereka dihampiri oleh sosok misterius berjubah hitam. Lagi-lagi, sosok tersebut melakukan hal yang sama yaitu memberikan dua buah tiket pada mereka. Dua wanita muda itu berpikir jika itu ada tiket untuk masuk ke sebuah ruangan VIP. Karena penasaran, mereka mengikuti arahan sosok misterius untuk masuk ke sebuah ruangan bertirai merah. Di dalam, mereka dibuat takjum dengan ruangan yang dipenuhi barang-barang antik serta mewah. Dua gadis yang bernama Chloe dan Rani merasa antusias saat berada di dalam ruangan tersebut. Namun, seolah mendapat firasat buruk, Chloe mengajak Rani untuk segera pergi saja dari ruangan itu. Tapi Rani menolak dan membujur rekannya untuk tetap di ruangan itu. Tiba-tiba, kemunculan sosok misterius di ruangan itu, membuat Chloe dan Rani menjadi sangat ketakutan. Singkat cerita, saat dua gadis ini hendak kabur, sosok misterius berhasil melukai Rani. Tapi untungnya, Chloe berhasil kabur keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Goldie yang melihat Chloe keluar dari sebuah ruangan merah mencoba memcah konsentrasi para tamu yang sempat melihat Chloe berlari dan berteriak ketakutan. Sementara itu, Chloe berlari ke dapur dan menabrak para pekerja yang ada di dalam. Berhasil keluar dengan melewati pintu yang sama saat ia mengendap masuk ke dalam, Chloe melihat sosok misterius tengah berdiri di luar. Suasana pun kian menakutkan karena pagar terkunci. Selain itu, pintu dapur yang tadi ia lewati, juga tiba-tiba saja tertutup. Dan tiba-tiba... Selang beberapa saat, seorang pekerja dapur membuka pintu. Tapi anehnya, ia tidak melihat apapun di luar, meskipun ia sempat mendengar teriakan seseorang. Sin pun berpindah pada Daniel yang diam-diam memantau CCTV sambil menunggu momen misteri itu terungkap. Ia bahkan berhasil mendapatkan foto Chloe dan Rani yang terlihat sangat ketakutan. Sementara, Goldie mulai penasaran dengan ruangan merah di hadapannya. Ia lalu mencoba masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kondisi Rani yang sangat mengerikan, hingga membuat Goldie cepat-cepat meninggalkan ruangan tersebut. Sin lalu berpindah pada detektif Stoney yang masih terus menggali informasi dari video saat Daniel nasib berusia 12 tahun. Dalam keterangannya, Daniel menceritakan jika ia melihat sosu misterius bertudung hitam saat kejadian kelam itu. Tidak berselang lama, ia menerima telepon dari Goldie dan memutuskan untuk menemuinya di hotel. Sesampainya di hotel, detektif Stoney dihadang oleh sosok misterius yang kemudian memberikannya sebuah tiket. Tanpa pikir panjang, detektif Stoney menerima tiket itu dan berlalu pergi. Ia pun segera menemui Goldie untuk menanyakan kronologi kejadian yang dialaminya. Goldie lalu mengajak detektif Stoney masuk ke ruangan merah untuk menunjukkan jenasa Rani yang diikat di sebuah pilar. Tapi, anehnya, ruangan itu tiba-tiba bersih dan bahkan tidak ada ceceran darah serta tubuh Rani juga tidak ada di sana. Goldie pun menjadi sangat bingung karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Rani berada di ruangan itu. Detektif Stoney meminta Goldie untuk tetap di bawah, sementara ia akan naik tangga kareba ia melihat bayangan sosok misterius ada di sana. Tapi lagi-lagi, Stoney tidak menemukan siapapun di sana. Ia pun makin yakin, jika ini semua adalah perbuatan Daniel. Detektif Stoney lalu mengajak Goldie untuk mencari keberadaan Daniel. Stoney meminta Goldie untuk tidak menelpon polisi karena kedatangannya ke hotel juga tanpa sepengetahuan atasannya. Goldie pun setuju dan mengajak Stoney untuk menemui Emmett lebih dulu untuk meminta persetujuan penggeledahan hotel. Keluar dari ruangan, detektif Stoney melihat keberadaan sosok misterius yang berdiri beberapa meter dari hadapannya. Ia lalu menanyakan siapa sosok itu pada Goldie. Namun jawaban Goldie juga sangat aneh karena ia sendiri tidak tahu. Menurutnya, sosok itu adalah usulan dari pihak hotel yang bertugas membagikan minuman VIP pada para tamu. Goldie lalu membawa Stoney untuk menemui Emmett. Tapi karena tidak bertemu Emmett, detektif Stoney memutuskan untuk pergi ke lantai 12 menemui Daniel. Berhasil menemui Daniel, Stoney mengancam akan memenjarakan Daniel karena ia yakin jika Daniel adalah tersangka utama dari kasus-kasus yang terjadi setiap 12 tahun sekali. Saat akan menggeledah Daniel pria itu berhasil kabur dari hadapan Stoney. Di tempat lain, sosok bertudung hitam kembali mendatangi sepasang kekasih yang sedang menikmati pesta, dan memberikan dua golden tiket pada mereka. Sosok misterius langsung menuju ke ruangan bertirai merah, usai dua sejoli menerima tiket yang ia berikan. Tanpa curiga, mereka berjalan masuk ke ruangan tersebut. Sesampainya di dalam, mereka lalu menuju meja bilyar. Dan tiba-tiba Singkat cerita, dua sejoli itu akhirnya meregang nyawa di tangan sosok misterius. Scene kembali pada Stoney dan Goldie yang terus mencari keberadaan Daniel. Mereka pun kembali masuk ke ruang VIP dan mendapati Daniel bersama seorang gadis yang sudah tewas. Detektif Stoney yang masih beranggapan Daniel adalah pelakunya, meminta Daniel untuk menyerahkan diri. Tapi Daniel berkata jika ia membutuhkan bantuam untuk memindahkan jenazah gadis tersebut sebelum ada lift yang tiba-tiba muncul, dan mengambil jenazah itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya listrik padam selama beberapa saat, dan ruangan kembali menjadi bersih. Daniel dan jenazah korbah, juga tiba-tiba hilang dari pandangan. Melihat hal tersebut, Goldie lalu kembali mengulangi kesaksiannya jika apa yang ia lihat tadi juga sama dengan yang terjadi saat ini. Detektif Stoney mulai kesal karena kehilangan jejak Daniel. Keluar dari ruangan VIP, ia meminta kunci kamar Daniel pada Goldie. Tapi, Goldie berkata jika Amit punya kunci kamar. Daniel, mereka lantas bergegas pergi ke kantor Amit. Detektif Stoney lalu mendobrak pintu ruangan dengan cara menendangnya. Masuk ke dalam, ia mendapati ruangan tersebut dalam kondisi berantakan. Goldie bahkan menemukan ceceran darah di meja kerja Amit. Sin lalu berpindah pada sebuah keluarga yang akan menginap beberapa hari di hotel dan tenu. Keluar dari lift, mereka dikejutkan oleh kehadiran sosok misterius yang sudah menanti mereka. Lagi-lagi, sosok itu memberikan tiga golden tiket pada tamu hotel. Meskipun awalnya menolak, pada akhirnya mereka meraih tiket tersebut, yang mana mereka pikir itu adalah tiket untuk makanan dan minuman. Saat keluarga itu sedang asyik berenang, tiba-tiba saja Daniel muncul dengan sebuah kapak. Ia bertanya apakah mereka mengambil tiket yang ditawatkan. Tamu yang ketakutan memohon untuk tidak dilukai terutama putrinya yang baru genap berusia 12 tahun. Daniel lantas meminta ayah dan anak untuk segera menepi dari kolam. Tapi... Singkat cerita, dua tamu yang merupakan pasangan suami istri itu telah tewas mengenaskan. Dan kini mereka berubah menjadi sosok hantu yang berniat membawa anak mereka untuk ikut bersama. Aksi Daniel untuk mencegah hal itu malah terhambat karena detektif Stoney tiba-tiba saja muncul dan mengarahkan senjatanya pada Daniel. Singkat cerita, anak gadis itu tewas di tangan kedua orang tuanya. Detektif Stoney akhirnya menyaksikan sebuah lift dengan mesin waktu tiba-tiba saja muncul. Tiga korban juga masuk ke dalam lift bersama dengan sosok misterius, lalu menghilang. Kesal, detektif Stoney kemudian memborgol tangan Daniel dan segera menghubungi kantor polisi. Tapi sayangnya telepon tidak tersambung. Daniel yang kesal mengatakan jika tidak mungkin ada orang yang akan datang menolong mereka. Sebab, saat ini mereka terjebak di hotel bapak waktu. Tidak mau buang-buang waktu, Daniel mengajak Stoney dan Goldie untuk ke kamarnya karena Daniel ingin menunjukkan sesuatu pada mereka. Sesampainya di kamar, Daniel memperlihatkan pada Stoney dan Goldie sebuah ruangan rahasia yang berada di balik lemari pakaian. Ternyata, di ruangan itulah Daniel diam-diam memantau pergerakan serta kejadian-kejadian aneh yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Meskipun dengan kondisi tangan yang masih terborgol, Daniel menunjukkan rekama CCTV saat mereka berada di kolam renang. Terlihat jelas, jika lift yang tadi mereka lihat, dalam sekejap berubah kembali menjadi tembok. Sementara para korban serta sosok misterius itu juga ikut menghilang. Detektif Stoney yang masih beranggapan jika semua yang terjadi adalah permainan dari Daniel, lama-lama membuat Daniel kesal. Ia lalu menunjukkan pada Goldie dan Stoney para korban yang menghilang setiap 12 tahun sekali di Hotel Dante. Daniel pun mulai bercerita saat ia berumur 12 tahun, ia melihat sosok misterius menghabisi kedua orang tuanya, serta tamu hotel yang lain. Daniel mencoba mengejar sosok hitam yang masuk ke sebuah lift. Tapi pengejaran itu tidak berhasil, sementara sosok itu berhasil melukai tangan Daniel. Selepas kejadian malam itu, 6 tahun lamanya Daniel ditempatkan di sebuah lembaga pemasyarakatan. Lalu, saat ia umur 18 tahun, ia dipindahkan ke hotel dan tinggal di sana. Memasuki usia ke-24, Daniel kembali bertemu dengan sosok hitam dan ia berhasil memukul kepalanya dengan sebuah kapak. Tapi menurut Daniel, ia seolah sedang memukul angin. Sampai di situ, akhirnya Daniel sadar jika yang ia hadapi bukanlah sosok manusia. Daniel kembali bertemu dengan sosok tersebut saat usianya genap 36 tahun. Akhirnya, Daniel paham jika makhluk itu muncul setiap 12 tahun sekali untuk mencari mangsa baru. Dan di usianya yang ke-48 tahun, sosok itu kembali muncul dan mengincar tamu hotel yang menerima tiket yang ia berikan. Menurutnya, hotel Dante merupakan sebuah pintu untuk menuju ke portal neraka, di mana para korban saat ini tengah ditahan jiwanya sebelum dijadikan persembahan. Tapi, semua ini bisa dihentikan jika mereka berhasil merebut senjata sabit milik sosok hitam yang Daniel sebut sebagai Bapak Waktu. Dan juga, mencari letak altar di mana Bapak Waktu akan mengorbankan jiwa-jiwa itu ke neraka. Detektif Stoney lalu bertanya, bagaimana cara Bapak Waktu memilih korbannya. Daniel lalu menjawab, jika ia memilih secara acak dengan lewat golden tiket yang ia bagikan kepada para tamu, dan mereka menerima tiket itu. Stoney pun seolah menyadari, jika nyawanya tidak mungkin selamat karena ia sendiri telah menerima tiket itu sebelumnya. Ia pun bertanya pada Daniel bagaimana mereka harus memulai permainan ini dan segera mengakhirinya. Daniel berkata, jika pesta harus segera dihentikan sebelum pukul 12 malam. Selain itu, para tamu juga harus segera keluar dari hotel. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Goldie pun memberi kode pada DJ untuk menghentikan musik dan mengumumkan pada para tamu, jika pesta dengan terpaksa harus diakhiri lebih awal. Sayangnya, aksi Goldie ini diketahui oleh Emmett. Dengan tenang, Emmett berkata pada para tamu jika pesta akan tetap dilanjutkan sampai jam 2 pagi. Bahkan, Emmett akan memberikan diskon 20% bagi para tamu yang ingin menginap malam itu juga. Tidak lama setelah nih, DJ kembali memainkan musik dan para tamu kembali berdansa. Emmett pun menegur Goldie atas tindakannya yang dianggap merugikan perusahaan. Detektif Stoney lalu mempertanyakan kenapa ada darah di meja kerja Emmett dan juga para tamu yang meninggal. Tapi Emmett membantah dan apa yang mereka lihat tidak benar. Emmett bahkan meminta bukti untuk ditunjukkan padanya. Karena tidak adanya cukup bukti, mereka hanya terdiam mendengar ucapan Emmett. Detektif Stoney, bahkan memutuskan untuk mundur dari kasus tersebut, usai menerima telepon dari atasannya tentang aduan dari Emmett. Stoney terancam dipecat jika ia tidak segera pergi dari hotel. Tapi tidak lama setelahnya, Stoney menari ucapannya dan tetap akan melanjutkan kasus ini meskipun esok ia harus dipecat. Hal yang sama juga diungkapkan Goldie jika ia akan meyelesaikan ini semua meskipun esok hari ia bisa saja dipecat. Singkat cerita, Daniel, Stoney dan Goldie sepakat untuk mencari bapak waktu. Mereka pun berhasil menemukan sosok itu dan mengejarnya. Tapi siapa sangka, jika semua akan berakhir menjadi seperti ini. Stoney menjadi tumbal berikutnya usai gagal mengejar bapak waktu, sementara tubuhnya hancur karena terjebak di pintu lift. Sin pun berpindah pada bapak waktu yang kembali memberikan dua golden tiket pada sepasang sejoli. Dan seperti biasa, bapak waktu menunjukkan ruangan VIP pada sejoli itu. Dari kejauhan, Goldie dan Daniel mengawasi dua sejoli yang tampak berjalan menuju ruang VIP dengan membawa tiket. Sayangnya, pasangan ini malah berpencar karena si perempuan lebih dulu masuk ke ruang VIP. Di dalam, Emily langsung naik ke lantai atas dan menemukan beberapa perhiasan emas di atas meja rias. Tapi saat ia menoleh, ia melihat sosok yang tadi memberinya tiket berdiri beberapa meter darinya. Tanpa rasa takut, Emily mencoba kalung yang ada di meja sambil ngobrol dengan bapak waktu. Ia lalu mencoba lipstik yang sudah disediakan, dan tidak berselang lama, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi nenek-nenek. Ia pun meminta pada bapak waktu untuk mengembalikannya seperti semula. Lalu, muncul seorang pria tua yang ternyata adalah Paul. Pria tua itu berkata jika waktu tidak bisa dikembalikan. Dan inilah yang selanjutnya terjadi. Di tempat lain, Paul masuk ke dapur dan berjalan mengikuti Emily. Ia pun ditegur oleh salah seorang koki karena masuk ke dapur. Tapi Paul berkata, jika ia sedang mengikuti temannya yang baru saja masuk dapur. Padahal, koki hotel dan karyawan lain tidak melihat ada perempuan masuk ke area mereka. Ternyata, Paul tidak menyadari jika Emily yang ia lihat bukanlah Emily asli. Paul yang terus mengikuti Emily, tiba-tiba menemukan tubuh Emily tergeletak di lantai. Ia berusaha membangunkan Emily. Dan tiba-tiba... Upaya Daniel untuk menemukan Paul pun terlambat karena pria itu telah tewas. Namun, serangan mengerikan dari sosok seperti manusia zombie tiba-tiba saja mengejutkannya. Untungnya, Goldie datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan nyawa Daniel. Mereka pun berhasil kembali ke kamar Daniel dengan selamat. Meskipun, Daniel merasa tubuhnya gemetar karena baru saja bertemu dengan manusia yang wajahnya hancur. Singkat cerita, setelah Daniel merasa lebih baik, ia menemui Goldie dan mereka kembali menyusun rencana untuk mengakhiri semua ini. Mereka pun berbagi tugas di mana Goldie akan tetap mengakhiri pesta sebelum ada korba lagi. Sementara Daniel akan melakukan tugasnya sendiri sesuai dengan apa yang ia ketahui. Goldie yang sudah berada di kerumunan pesta tanpa sengaja melihat keberadaan Bapak Waktu yang masuk ke ruangan VIP. Ia pun berlari mengikuti sosok itu. Sementara Daniel yang melihat Goldie masuk ke ruang VIP juga berlari mengikuti Goldie. Goldie pun masuk ke sebuah ruangan di mana ia kini berhadapan dengan Bapak Waktu yang lalu menawarinya sebuah minuman. Rupanya, Bapak Waktu mencoba membujuk Goldie untuk mau menerima tawarannya dengan imbalan sebuah golden tiket yang akan membawa Goldie kembali ke masa lalu. Terbujuk Goldie akhirnya mengikuti Bapak Waktu masuk ke dalam lift. Rupanya, Daniel sudah menunggu mereka di sana. Goldie pun mengatakan jika Bapak Waktu menawarkan 12 tahun waktu Goldie yang terbuang untuk bisa diperbaiki kembali. Mendengara hal itu, Daniel mencoba menyadarkan Goldie jika apa yang dikatakan Bapak Waktu hanyalah tipuan semata. Ia hanya akan mengembalikan waktu 1 jam dan bukan 12 tahun. Karena ucapan Daniel, Goldie pun tersadar dan tiba-tiba Daniel mendorong Goldie untuk keluar dari lift. Goldie pun terhempas di kamar Daniel dan tidak tahu harus lewat mana untuk mengejar mereka. Sementara itu, tanpa rasa takut, Bapak Waktu membawa Daniel masuk ke sebuah lorong di mana para korban malam tahun baru, jasadnya tersimpan di sana. Siapa sangka, ternyata Daniel juga menemukan altar menuju portal neraka yang ia cari-cari selama ini. Hal mengejutkan pun terjadi ketika Emmit tiba-tiba berdiri di belakang Daniel dan menyambut kedatangan Daniel. Disinilah Emmit bercerita jika selama 12 tahun ia harus mengumpulkan 12 jiwa agar gerbang neraka tidak terbuka. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka semua orang akan mati. Setelah mengatakan itu, Emmit pun tiba-tiba hilang dari hadapan Daniel. Selepas Emmit menghilang, muncullah sosok kedua orang tua Daniel yang datang dan menyapa anak mereka. Tepat pukul 12 malam, seluruh tamu bersorak gembira. Sayangnya, bersamaan dengan hal itu, portal pintu neraka terbuka karena jiwa yang ditumbalkan masih kurang satu, yang mana tak lain adalah Goldie. Alhasil, para penjaga neraka menyerang para tamu hotel untuk mencabut jiwa mereka. Emmit yang berdiri di sebelah Goldie, masih menggenggam golden tiket yang belum sempat diambil oleh Goldie. Ia berusaha membujuk gadis itu untuk mau mengambil tiket tersebut atau semua tamu hotel meninggal dunia. Tidak tahan melihat kekacauan di dalam hotel, Goldie lantas berlari keluar. Tapi usahanya untuk melarikan diri tampak sia-sia karena langkahnya dihentikan oleh Emmit yang ternyata tidak lain adalah si Bapak Waktu. Ia lalu menawarkan tangannya pada Goldie untuk mau ikut bersamanya menuju altar. Dengan terpaksa, Goldie akhirnya mau ikut bersama Emmit dengan syarat mereka tidak akan melibatkan Daniel. Seolah dalam pengaruh sihir, kini Goldie tengah berjalan bersama Bapak Waktu di dalam lorong menuju altar persembahan. Di sana ia kembali bertemu dengan Daniel yang kemudian menyadarkan Goldie. Daniel berusaha menyelamatkan Goldie dengan merebut senjata yang digenggam oleh Emmit, beserta tiket yang ia bawa. Saat Goldie akan meraih tiket yang menancap di ujung sabit, ia pun memainkan trik sehingga malah membuat Emmit yang mengambil tiket itu. Singkat cerita, Daniel menarik Emmit masuk ke portal neraka sementara Goldie berhasil meyelamatkan. Dengan senjata sabit yang dibawanya, Goldie memutar waktu kembali sebelum para tamu kehilangan jiwa mereka. Dan benar saja, saat ia keluar dari lift, Goldie melihat para tamu masih menikmati pesta seperti tadi. Di akhir cerita, Goldie keluar dari gedung bersamaan dengan teriakan para tamu hotel di malam pergantian tahun baru. Sayangnya, tidak diceritakan apakah Daniel kembali hidup atau sudah tewas. Sayangnya, tidak diceritakan apakah Daniel kembali hidup atau sudah tewas.